halo halo sobat itu kali ini saya akan mencoba memperbaiki tipi tabung mereksap yang kerusakannya itu mati total dan akibat karena terkena serangan petir pertama kita cek dulu bagian-bagian di power regulator yaitu mengurupnya dari pius atau seek ring barangkali putus kita cek nah Hai piusnya ternyata tidak putus Hai pastikan juga tegangan inputnya tidak mengalami short lalu kita cek bagian dioda diodanya seperti ini kita wajib cek ya dioda yang menyerahkan tegangan dari AC ke DC ini untuk menghasilkan tegangan sekitar 300 volt menuju ke elko tegangan tinggi Ayo kita bolak-balik antara probe hitam dan merah pada masing-masing kutub yaitu kutub positif dan negatif lalu pastikan juga di pin kaki kapasitor tegangan tinggi kalau dipulak-balik tidak ada pergerakan ini menanakan baik lalu kita cek dengan cara menyelokkan ke tegangan listrik apakah TV nya tegangannya keluar atau tidak apometer di skala 1000 volt kita cek ternyata tegangan masuk dan ada sekitar 300 volt-an lalu cek kita ke tegangan star pada IC STR sekitar 30 volt dan ini tegangannya drop lalu kita cek bagian output tegangan dari regulator yaitu tegangan B plus 115 volt dan ternyata sama sekali tidak mengeluarkan tegangan ini berarti permasalahan ada di blok regulator kita cabut dulu IC STR nya namun sebelumnya kita pastikan dulu tegangan dari elko nya sudah hilang dengan cara disotkan dengan cara disotkan saya disini menggunakan solder untuk mesotkan nya supaya nanti kita tidak tersengat arus nah tegangan sudah hilang lalu kita buka atau bongkar IC STR nya disini IC nya menggunakan STR W6553A kita klik 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati lalu kita cek komponen-komponen atau bagian regulator tanpa menyalurkan arus tegangan listrik yaitu kita cek resistor dan dioda-dioda jinarnya barangkali ada yang putus atau untuk dioda jinarnya ada yang shot kita cek satu persatu selamat menikmati selamat menikmati untuk komponen-komponen pendukung dari str tadi dirasa tidak ada yang mengalami keruksakan selanjutnya kita cek dengan menggunakan tegangan atau menyalurkannya ke listrik kita cek satu persatu dari pin kaki str tadi yaitu tegangan 300 volt tegangan setar sekitar 30 volt nah untuk tegangan setar karena belum ada beban disini sekitar 100 polan selamat menikmati selamat menikmati nah ini IC str penggantinya saya ganti dengan yang baru kita coba apakah berhasil atau ada lagi dari keruksakan yang lainnya di luar str ini kita pasangkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita pastikan untuk kaki-kaki pinnya yaitu nyambung pada jalur-jalurnya dan tidak terjadi screenshot antara kaki dari kaki STR tersebut kita pasang dengan cari solder yaitu probo apometer pada kaki elko B plus tegangan 115 volt untuk memastikan bahwa tegangan backless nya sudah keluar atau belum lalu arahkan apometer di skala 250 volt DC untuk memastikan nanti tegangannya keluar atau tidak kita colokan dan Alhamdulillah tegangan sudah keluar sekitar 120 volt ini masih diambang normal untuk tipi sub 21 in ini selamat menikmati TV belum bisa start karena remote nya tidak ada dan untuk switch switch nya pun sudah pada rusak nanti saya akan coba sambungkan dulu untuk memakai antena dan mencari dulu dari remote kontrolnya dan Alhamdulillah setelah remote nya ketemu dan kita colokan antena TV pun sudah normal kembali demikian video kali ini semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam pemaparan dan kata-kata wassalam wassalam selamat menikmati